Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya kakak sekalian, agar channel ini bisa bertumbuh sehingga mimin semakin semangat. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Bab 301, begitu membahas tentang Selena, senyuman Olga pun lenyap, imajinasi Tuan Harvey banyak juga ya. Kenapa nggak nulis novel saja? Harvey pun menimpali, ku dengar semalam kamu menghabiskan dua piring nasi, dua mangkuk sup dan tiga macam lauk. Nggak mengizinkan para pekerja lembur makan enak nih. Sebelum ini, kamu hidup macam mayat setiap hari, bahkan nggak habis makan setengahnya setiap hari. Kemarin kamu juga pergi beli satu rok baru. Olga masih ingin membela diri, namun Harvey menatap lurus ke arahnya, seperti sudah mengetahui segala tentang Olga. Katakan, di mana kamu pernah lihat Sally. Nada bicaranya itu bukan menyelidik, melainkan yakin. Olga mengebrak meja dengan wajah penuh kemarahan, kamu sinting ya. Kamu ingat begitu jelas apa saja yang aku makan, kenapa nggak kamu catat saja kapan aku menstruasi dan kapan aku sembelit. Harvey menghela nafas. Olga terkejut, pria ini ternyata menghela nafas. Olga, kamu tahu segalanya tentang aku dan Sally, penculikannya bukan suatu hal yang ingin aku lihat. Aku sudah mencarinya selama beberapa hari ini, kalau kamu punya informasi, aku harap kamu bisa membaginya padaku. pria yang tinggi dan sombong itu ternyata menundukkan kepala. Olga sangat ingin pergi keluar dan melihat dari arah mana matahari terbit hari ini. Harvey kembali menambahkan, meskipun aku dan Sally berpisah, aku tetap mencintainya dan ingin melindunginya. Sekarang selain aku, ada orang lain yang juga mencarinya. Dia sendirian di luar sana sangat berbahaya. Maksudmu orang yang menculiknya? Ya, itu organisasi yang sangat sulit dihadapi di tingkat internasional, mereka nggak segan-segan membunuh. Kalau sampai Sally jatuh ke tangan mereka, akibatnya, Olga kembali serius, memikirkan dengan sungguh-sungguh sebelum akhirnya menjawab, sebenarnya aku nggak pernah bertemu dengannya, cuma tahu dia pernah datang menemuiku. Karena kamu nggak melihatnya, terus gimana kamu bisa yakin kalau dia pernah datang? Olga mengeluarkan selembar kertas yang kusut dari dompetnya, lalu membuka lipatannya, kamu seharusnya mengenali tulisan ini. Di atas tertulis kata singkat, jaga diri baik-baik. Mata Harvey terasa sangat perih. Ternyata Selena memang memiliki niat untuk pergi, dia sengaja datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Olga mengangkat kepalanya dan melihat mata merah Harvey, dia bahkan tidak berani menggoyangkan kakinya, itu. Harvey mengebrak kartu nama di meja dan beranjak pergi, kalau dia mencarimu, segera hubungi aku. Dia dengan cepat keluar dari kafe, lalu melihat cuaca yang mendung di luar. Kota Arama tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Namun, orang yang selalu ada di pikirannya malah tidak dapat ditemukan. Alex bertanya dengan hati-hati, Tuan Harvey, gimana dengan langkah selanjutnya? Ke rumah sakit, Arya telah menghilang, satu-satunya orang yang memiliki hubungan darah dengan Selena di kota ini adalah Maisa. Berita tentang penyakit berat Maisa sudah lama tersebar. Jika Selena benar-benar akan pergi, dia pasti akan datang menjenguknya sekali. Itu adalah satu-satunya kesempatan bagi Harvey untuk menunggu sambil mengamati. Di rumah sakit, dalam waktu singkat, tubuh Maisa menjadi sangat kurus dan keadaan mentalnya sangat buruk. Setiap kali dia menutup mata, dia memimpikannya Selena datang menghampirinya dan terus-menerus berteriak memintanya membayar dengan nyawanya. Di bawah tekanan fisik dan mental yang berat, tubuh Maisa ambruk dengan cepat. Ketika Harvey datang, Maisa menangis sepanjang hari dan keadaan mentalnya sangat buruk. Melihat Harvey mengusap air matanya, dia tersenyum dengan susah payah dan berkata, Harvey, kamu datang. Harvey tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap Maisa. Hanya karena Maisa adalah ibu kandung Selena, ketika tatapannya tertuju pada wajah itu, dia masih merasa sedikit muak. Harvey bertanya dengan menekan kebencian dalam hatinya, tubuh bibi sudah agak membaik. Kemungkinan nggak baik-baik saja. Maisa tersenyum pahit, inilah karma, karma karena aku meninggalkan anak itu. Perawat mendorong kereta dorong masuk, nyonya, saatnya pemeriksaan rutin. Baiklah. Harvey hendak berdiri untuk menghindari kecurigaan, sementara perawat membuka kotak alat dan mengambil sebuah jam tangan anak-anak, siapa yang buat lelucon ini. Maisa melihat jam tangan itu, seketika wajahnya berubah terkejut, Selena. Bab 302. Harvey yang berjalan di pintu segera berbalik dan melihat ke arah Maisa, Bibi, kamu bilang apa barusan? Harvey kebetulan melihat Maisa mengangkat jam tangan berbentuk beruang kecil itu sambil menangis, lalu menjawab, ini jam tangan yang aku berikan pada Selena sebelum pertunanganmu. Saat dia masih kecil, aku berjanji padanya kalau dia dapat peringkat pertama, aku akan memberikannya jam tangan baru tahun itu. Tapi pada tahun itu aku pergi, jadi jam ini ingin aku berikan sebagai gantinya. Maisa meletakkan jam tangan telepon di dadanya sendiri, pasti Selena pernah datang, dia nggak mau jam tangan telepon, juga nggak menginginkan ibunya ini. Ini memang salahku, salahku. Harvey sudah lari keluar. Rumah sakit yang begitu besar ini dipenuhi dengan orang-orang yang datang dan pergi, mana ada seperti Harvey yang menginginkan bertemu seseorang. Sally, Harvey meneriakan nama Selena dengan keras, tetapi tidak ada yang menjawab. Chandra berjalan ke sampingnya dan berucap, Tuan Harvey, sudah kami selidiki kalau jam tangan itu diletakkan oleh petugas kebersihan rumah sakit. Dia bilang ada seseorang yang memberinya uang agar melakukannya. Nyonya nggak pernah kemari. Hati Harvey perlahan-lahan tenggelam, Selena bahkan tidak datang menjenguk Maisa yang sedang sakit parah, dia jelas sudah memutuskan hubungan keluarga di hatinya. Selena bahkan bisa mengorbankan ibu kandungnya sendiri, lalu bagaimana dengan Harvey? Harvey hanya merasa kepalanya berputar dan tubuhnya terguncang hingga hampir jatuh. Chandra pun menahan tangannya, Tuan Harvey, kamu baik-baik saja. Harvey menahan kesedihan di hatinya dan menjawab, Chandra, Sally nggak menginginkan aku lagi. Entah sejak kapan langit menurunkan hujan, Harvey mendorong Chandra yang memapahnya, kemudian berjalan tanpa tujuan dengan langkah gontai ke depan. Angin dingin bercampur hujan bertiup kencang ke arahnya, Harvey berjalan beberapa langkah dan tiba-tiba berbalik. Aku tahu apa, entah itu pesawat atau kereta cepat, jika Sally membeli tiket, aku akan langsung tahu, dan aku sudah memerintahkan orang untuk memeriksa semua pintu tol, jadi dia nggak mungkin ambil risiko. Chandra melihat ke arah Harvey, Tuan Harvey, maksudmu, dia pergi melalui jalur air. Pandangan Harvey menjadi lebih bersinar sedikit, kapal kargo yang berangkat ke luar negeri sangat mudah untuk menyembunyikan orang. Chandra mengernyit, tapi pelabuhan Arama saat ini sudah menjadi salah satu dari tiga pelabuhan teratas di dunia, dengan banyak kapal kargo yang datang dan pergi setiap hari. Kalau kita mau mencarinya, mungkin bukan hal mudah. Terlebih lagi ada kapal kargo internasional yang menepi untuk mengisi bahan bakar. Meski kita mendapatkan perintah penggeledahan yang sah, mencari satu persatu kapal tetap saja akan memakan banyak waktu. Pergilah, cetak semua data kapal selama tujuh hari terakhir, baik yang keluar maupun yang masuk pelabuhan, bahkan yang hanya lewat saja untuk minum air, catat dengan rincin dan berikan kepadaku. Siap, Harvey sepertinya telah menemukan arah, dia pun mengepalkan. Tinjunya rat-rat, Sally, aku nggak akan membiarkanmu pergi. Saat ini, Isak yang telah menyelesaikan semua persiapan, memasukkan bonbon ke dalam tas kucing sambil tersenyum, kakak, ayo pergi. Selena melihat pohon sakura itu dengan bengong, rencananya masih ada dua hari lagi, kenapa tiba-tiba dipercepat. Pergi lebih awal bisa membuat hati lebih tenang. Isak melihat Selena dengan lembut, ada keinginan lain yang mau kak Selena capai. Selena menggeleng, nggak, aku sudah mengucapkan selamat tinggal kepada orang lain yang harus aku ucapkan selamat tinggal, mari kita pergi. Isak tahu apa yang ada di pikiran wanita itu. Bagaimanapun, ini adalah kampung halaman Selena yang ditinggali selama bertahun-tahun, selain itu entah kapan akan kembali setelah perpisahan, ditambah lagi Selena belum mengetahui siapa orang itu, jadi dalam hati Selena selalu mengkhawatirkan masalah ini. Baiklah, Isak membawa beberapa mainan bonbon keluar rumah, Selena berdiri di persimpangan jalan sembari memandang ke satu arah. Itu adalah rumah keluarga Bennett, dia melihat pohon prem yang mengjulang tinggi. Mau pergi ke sana buat ucapkan perpisahan. Nggak usah, aku nggak mau menimbulkan masalah baru. Setelah pergi ke keluarga Bennett, Harvey tentu saja juga mengetahuinya. Selena perlahan mengalihkan pandangannya. Dalam hati dia mengucapkan selamat tinggal dan naik ke dalam mobil. Mobil perlahan masuk ke jalan, Selena memandang pemandangan yang sudah dilihatnya selama bertahun-tahun dengan perasaan yang rumit. Melihat ekspresi murung Selena, Isak dengan lembut menghibur, Kak Selena, tunggu sebentar, aku akan pergi ke kedai untuk membeli beberapa makanan ringan. Kamu masih ingat kesukaanku. Apa yang Kak Selena suka, aku nggak pernah melupakannya seharipun. Isak turun dari mobil dan bergegas masuk menuju gang. Karena sedang terburu-buru, saat dia pergi dengan membawa banyak tas, dia menabrak seseorang hingga kunci mobilnya jatuh. Bola kecil merah yang tergantung di kunci mobil terlepas dan berguling-guling di sepanjang jalan batu bata hijau hingga ke sebelah sepatu kulit yang mengkilap. Bab 303, Isak yang melihat hal ini pun segera membungku untuk mengambil bola merah tersebut. Sebuah tangan dengan persendian yang menonjol lebih dulu mengambil bola di depannya dan memainkannya. Bolanya cukup unik. Suara orang itu lembut. Isak menoleh mengikuti suara itu, dia mendapati orang yang berbicara memiliki wajah yang sangat halus dan tampan. Meskipun pria ini juga mengenakan setelan jas yang kontras berwarna hitam dan putih, temperamennya benar-benar berbeda dari Harvey. Yang satu tajam seperti pisau, yang satu lembut seperti air. Bahkan sepasang alis dan matanya bagaikan hangatnya sinar matahari musim semi di bulan Maret, membuat orang merasa hangat. Orang ini adalah salah satu teman baik Harvey, yang juga dikenal sebagai ahli kesehatan, Johan Oliver. Dari jarak yang begitu dekat, Isak bisa mencium aroma dingin yang samar-samar dari tubuhnya, itu adalah campuran aroma bahan obat tradisional. Isak tersenyum lembut, ini kerajinan tangan, berbeda dengan yang mekanis sekarang. Terima kasih, Tuan. Johan memberikan bola ke tangan Isak, kamu bahkan nggak sempat mengambil kunci mobil, bola ini pasti sangat penting bagimu. Ini hadiah dari seorang teman penting, tentu saja berharga. Aku pergi dulu, Tuan. Isak mengambil kunci mobil, lalu membawa tas besar dan kecil sambil menggeser tubuhnya untuk memberi jalan. Johan juga tidak banyak bicara. Dia masuk ke dalam kedai dengan langkah kakinya yang panjang. Hanya setelah Isak pergi, Johan mengeluarkan ponselnya dan malas-malasan menelpon nomor itu. Begitu telepon terhubung, suara Harvey yang kesal terdengar. Dari dalan, ada apa? Kalau nggak ada urusan nggak boleh menghubungimu. Masih belum menemukan Sally. Suara Johan terdengar seperti bercanda. Kalau mau lihat lelucon, lain hari saja, aku nggak ada waktu. Harvey berbicara sambil hampir menutup telepon, Johan pun tersenyum bangga, tapi aku sudah menemukannya. Tangan Harvey yang akan menutup telepon terhenti sejenak, suaranya tiba-tiba meninggi, kamu bilang apa? Di mana Sally? Barusan aku bertemu dengan seorang pemuda, dari kunci mobilnya jatuh sebuah bola doa merah kecil. Cara pembuatannya unik dan persis sama dengan yang kamu punya dulu. Perlu diketahui bahwa pada saat itu Harvey sangat bangga, setiap hari dia mengenakan sebuah bola merah kecil yang tidak pernah dia lepaskan. Di mana orangnya? Tiga menit yang lalu masih di sini, tapi sekarang sudah pergi. Harvey yang marah sampai jantungnya berdebar-debar, Johan. Kamu kebanyakan minum goji beri jadi bodoh begini? Iya. Aduh, kenapa marah-marah? Sih. Perhatikan amarahmu, aku sudah memotretnya, nanti kamu selidiki sendiri. Ponsel Harvey segera menerima satu foto seorang remaja, bahkan jika hanya wajah samping, dia akan mengenalinya meskipun sudah menjadi abu. Isaac Stellar, kenapa Harvey tidak kepikiran dengan pemuda ini? Ternyata Selena selalu bersama dengan Isaac selama beberapa hari ini. Cari, aku mau semua informasi terbaru tentang Isaac Stellar. Sejak pertemuan mereka di kapal, Harvey sudah mencari tahu tentang Isaac, seorang anak tetangga yang tinggal di sebelah Selena. Selama beberapa tahun ini, dia tinggal di luar negeri dan tidak ada yang istimewa tentangnya. Begitu diselidiki, muncul informasi bahwa keluarga Stellar telah memiliki bisnis pengiriman laut. Alex datang dengan tergesa-gesa, Tuan Harvey, aku sudah menemukannya. Keluarga Stellar punya sebuah kapal kargo yang melaporkan keberangkatannya seminggu yang lalu. Kapan akan meninggalkan negara? Awalnya dijadwalkan dua hari lagi, tapi tiba-tiba di sini disetujui untuk diproses dengan cepat, persetujuan sudah keluar dan akan berangkat malam ini. Kapal kargo seharusnya sudah berada di pelabuhan. Sialan! Bawa orang, Kejar! Harvey mengambil jasnya, kemudian dengan cepat berlari keluar. Dia terlalu meremehkan anak itu, tidak pernah terpikirkan bahwa Isaac berani membawa Selena pergi di depan matanya sendiri. Saat ini Selena berada di laut dan tertiup angin laut, melihat hujan yang terbang miring, namun hatinya terasa berat. Kak Selena, ada apa? Nggak tahu kenapa, aku merasa nggak tenang. Setiap kali sebelum kejadian, dia selalu merasakan perasaan ini, kepergian kita kali ini, mungkin nggak akan berjalan lancar. Isaac malah tersenyum yakin, nggak apa-apa Kak Selena, aku sudah mengatur semuanya, di luar dingin, ayo kita masuk. Bab 304, kapal kargo akan segera berlayar, Harvey akhirnya tiba di tempat tepat pada saat yang genting. Alex membawa sekelompok petugas penegak hukum naik ke kapal kargo, ada laporan bahwa ada barang-barang penyelundupan di kapal kargo kalian, B.A. Cukai perlu melakukan pemeriksaan ulang, hari ini kalian tidak bisa pergi. Pedagang yang memimpin sibuk berkata, kawan, aku selalu melaporkannya sesuai aturan, aku sudah beroperasi di jalur ini selama lebih dari 10 tahun, bagaimana mungkin aku terlibat penyelundupan. Iya atau nggak, nanti akan tahu setelah digeledah. Minggir, tidak lama kemudian, sekelompok orang naik ke atas dan memenuhi dea yang luas. Harvey dikelilingi oleh orang-orang di tengah-tengah, seperti menjadi dewa yang memandang rendah pada semut-semut ini. Dia melirik beberapa pengurus, tetapi tidak melihat adanya Isak. Harvey mengangkat dagunya dan bertanya, di mana Isak? Stellar, Tuan muda, bagaimana mungkin tubuhnya yang lemah lembut dan berharga tinggi bisa ikut mengirim barang bersama kami? Tuan, jangan bercanda kamu. Alex dengan marah mengangkat kera orang ini dan berkata dingin, Jangan buang-buang waktu, aku tahu dia ada di kapal, suruh dia keluar. Mereka sudah memeriksa rekaman CCTV, Isak naik mobil itu dan sudah tiba di pelabuhan dua jam yang lalu. Tuan, kami ini pedagang jujur dan tulus, buat apa kami menipumu. Harvey tidak mau berbicara basa-basi dengan para ahli bisnis yang tenggelam di pusat perbelanjaan ini, dia langsung masuk ke kabin kapal. Tuan, di sini gak ada barang, ini tempat tinggal kami, jangan masuk, nanti mengotori penglihatanmu. Alex menendang orang itu dengan keras dan berkata, Pergi sana. Harvey mengambil langkah lebar dan mendobrak pintu setiap kamar. Bagus, Selena terus-menerus menguji kesabarannya, padahal sudah berjanji untuk tidak pernah pergi darinya lagi. Akhirnya Selena masih ingkar janji. Bagus sekali, Selena sudah ada kemajuan, bahkan belajar kabur bersama pria. Pikiran Harvey penuh tentang bagaimana menangkap Selena dan apa yang akan dilakukannya pada Selena nanti. Ketika dia menendang pintu satu demi satu, kerutan di antara alis Harvey makin tegang. Ini adalah tempat tinggal para pekerja kapal, memang termasuk tidak enak dipandang dan kebanyakan dipenuhi dengan bau kaus kaki yang menyengat. Melihat bahwa hanya ada satu ruangan tersisa, Harvey menendang pintunya dan di dalamnya hanya ada seorang wanita gemuk yang ketakutan dan berteriak ketika melihat Harvey masuk. Tuan Harvey pasti tidak akan begitu mencolok, mungkin ada di ruangan di bawah, ucap Alex segera menghibur. Harvey sudah menyadari ada yang tidak beres, jadi dia melihat pintu-pintu yang terbuka seperti monster yang membuka mulutnya. Segalanya tampak terlalu logis. Jika Harvey yang membuat pengaturan, apakah dia akan mengatur diri begitu jelas di kapal ini? Harvey tersadar, meskipun Isaac masih muda, ternyata memiliki pikiran yang dalam, mungkin Isaac sudah membuat rencana yang matang sejak lama. Pasti Harvey akan terpikirkan jalur air dan kemudian mencari semua kapal. Begitu berhasil diselidiki, Isaac akan dengan sengaja menyiapkan kapal ini untuk menarik perhatian semua orang. Mungkin saat ini Isaac sudah membawa Selena naik kapal lain di laut. Salah perhitungan, Alex belum menyadari apa yang terjadi, dia dengan wajah penuh kebingungan menatap Harvey, Tuan Harvey, di mana letak salah perhitungannya. Selena nggak ada di sini. Kapal kargo ini sangat besar, dan terdapat banyak kontainer besar di dalamnya, sehingga akan memakan waktu hampir satu hari untuk mencarinya dengan teliti. Saat ini orang itu sudah lama membawa kabur Selena. Nggak salah, ini memang industri milik keluarga Stellar. Dia sudah melakukan persiapan yang banyak dan sudah siap untuk digeledah, kapal ini adalah umpan yang dia lepaskan. Alex tidak percaya, sedangkan Chandra buru-buru mendekat dengan wajah serius, Tuan Harvey, terlalu banyak kontainer. Meskipun kita membawa banyak orang, membuka satu persatu kontainer akan memakan waktu hingga tengah malam nanti. Tidak mengherankan jika Harvey menebaknya, dia dengan tenang mengatakan, nggak perlu, mereka sudah pergi. Sudah pergi, Harvey keluar dari kabin dengan wajah tegang sambil memerintahkan, siapkan helikopter, kamu atur dulu. Katakan kalau ada penyelundup narkoba yang berbahaya, hentikan semua kapal dan jangan biarkan satu kapal pun keluar dari negara. Bab 305, langit perlahan menjadi gelap, hujan pun makin deras. Angin laut yang besar bergulung-gulung dan menghantam kapal. Selena duduk di dalam kabin, yang hangat, merasakan sensasi terombang ambing di atas air laut. Dia tidak terlalu menyukai perasaan ini, karena terasa sangat tidak nyaman. Harus diakui bahwa Isaac sangat teliti. Dia bahkan meminta orang lain untuk mendekorasi ruangannya terlebih dulu, dan hasilnya hampir sama dengan gaya ruangannya sebelumnya. Bonbon tidur nyenyak di dalam kandangnya, kamar dihiasi dengan aroma yang membuatnya merasa nyaman, dan musik lembut diputar. Di atas meja masih ada beberapa camilan kecil dari toko kue, yaitu pastel, kue kering, sagu mangga delima, dan kue bunga plum. Selena tidak memiliki nafsu makan. Dia memegang sebuah buku di tangannya, tetapi belum sampai dua baris sudah mengalihkan pandangannya. Dia merasa gelisah, tidak tahu harus berbuat apa, terus bergerak di dalam kamar. Kapal itu tiba-tiba berhenti, dan membuat dia makin gelisah. Dia meletakkan bukunya dan hendak berdiri untuk bertanya. Di pintu, Isaac menyapa dirinya sambil tersenyum tipis. Kak Selena, Isaac, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa, Kak Selena. Kamu terlalu cemas. Isaac dapat dengan jelas merasakan kecemasan dan kegelisahan yang menyelimuti Selena. Dia tersenyum dan menghiburnya, jika kamu benar-benar nggak bisa tenang, kamu bisa berendam di bak mandi. Aku sudah menyiapkan beberapa minyak esensial yang dapat membantumu rileks. Coba saja. Selena menggelengkan kepala. Kenapa kapal ini berhenti? Kita tidak keluar dari wilayah perbatasan, kan? Jangan khawatir. Jika bertemu dengan patroli laut yang sedang bertugas, biasanya mereka hanya memeriksa penyelundupan, seperti narkoba atau barang lain yang dilarang. Jika kita kooperatif, mereka akan segera melepaskan kita. Isaac mengusap kepala Selena dengan lembut. Kita sudah keluar, Harvey tidak akan menemukanmu. Ekspresi lembutnya itu seolah-olah dia bukan adik, melainkan seorang kakak yang dapat dipercaya. Selena baru saja menyadari Isaac tampaknya lebih muda satu tahun darinya, tetapi dia tidak memiliki sedikitpun sikap yang kekanak-kanakan. Isaac, kamu hanya seorang siswa biasa, mengapa kamu sama sekali tidak takut? Dia bahkan merasa bahwa Isaac telah mengalami banyak cobaan dan kesulitan, sehingga menempahnya menjadi orang yang tenang seperti sekarang. Isaac tidak menyembunyikannya. Aku masih kecil sudah dibuang ke luar negeri, memang sudah banyak penderitaan yang kualami. Apalagi aku menyadari keadaanku, aku tidak bisa mengandalkan siapapun. Luar negeri tidak simen di dalam negeri, jadi aku berteman dengan banyak orang. Ada yang baik dan ada yang buruk, jadi aku bisa menemukan jalan untuk menjadi tentara bayaran. Selena menatapnya dengan serius, kamu sudah menderita, tidak apa-apa, setidaknya dia tidak memperlakukanku dengan buruk secara finansial, jadi aku tidak bisa dibilang menderita juga. Baiklah, kak Selena, duduk dan makanlah sedikit, lalu mandi, dan tidur nyenyak. Besok kita sudah akan tiba di perairan internasional. Ya, Isaac melihat pesan di ponselnya. Ternyata Harvey memang mencarinya. Dia tahu Oliver tidak sederhana. Hanya berdasarkan sebuah bola kecil saja bisa mengenali tulisan Selena. Untung saja dia sudah lebih dulu memikirkan rencana, menyuruh Harvey untuk mencari perlahan-lahan, dan melihat apakah dia bisa menemukan Selena sebelum fajar. Isaac mengalihkan pandangannya dari Selena, lalu dengan lembut menutup pintu kamarnya. Tiba-tiba tatapannya menjadi aneh, tidak ada lagi kelembutan seperti biasanya. Kak Selena, aku susah payah mendapatkanmu, bahkan Dewa Langit pun tidak akan bisa merebutmu dariku, batin Isaac. Kapal-kapal yang dipaksa berhenti di laut semakin banyak, seperti saat macet, semua orang menebak-nebak apakah ada kejadian besar di depan. Apakah mungkin kapal induk negara tetangga tenggelam? Apakah akan ada perang? Semua orang melamun, masing-masing memandang ke laut dari geladak kapal, ada juga yang mengupas kacang sambil menonton pertunjukan. Makin banyak kapal patroli polisi laut di sekitar, hati Isaac juga mulai gelisah. Meskipun Harvey berada di puncak dunia bisnis, wajar saja dia menggunakan trik-trik tertentu di pasar. Namun, dia tidak mungkin bisa menggerakkan polisi laut bekerja untuknya, kan? Di dalam hati Isaac, ini adalah tugas patroli biasa bagi petugas polisi laut. Akan tetapi, Selena melihat kapal-kapal polisi bernomor, dia pernah melihat pulau yang dikelilingi oleh pasukan laut, darat, dan udara. Jika Harvey tidak memiliki kualifikasi untuk menggerakkan pasukan, tidak perlu sampai mengerahkan kapal perang. Melihat salah satu kapal polisi mendekat ke kapal mereka, wajah Selena makin pucat. Bab 306, Selena bersandar di tepi pintu dengan wajah pucat, bahkan tubuhnya bergetar dengan gelisah. Kembali terlintas di pikirannya adegan ketika Harvey memeluk Harvest di pulau. Dia masuk dengan sangat mencengangkan, menjadikan nyawa semua orang di pulau itu sebagai taruhannya. Hari itu dirinya memohon dengan sangat rendah hati, dengan imbalan tidak akan meninggalkan pulau itu selamanya baru berhasil menyelamatkan orang-orang di pulau itu. Namun, Selena melanggar janjinya. Dalam benak Selena, tiba-tiba muncul wajah Harvey yang dingin. Sudut mulutnya berkedut-kedut. Aku sudah bilang, kamu tidak akan bisa lari. Isak melihat seseorang berdiri di pintu dengan wajah pucat dan rambut berantakan karena tertiup angin, lalu segera menghampirinya. Kak Selena, wajahmu kenapa pucat sekali? Apakah perutmu mulai sakit lagi? Selena baru sadar, setelah ditiup angin laut, tubuhnya menggigil, bibirnya gemetar dan berkata, Isak, aku menyesal. Dia terlihat seperti akan menangis, sehingga Isak juga merasa sangat kasihan. Kak Selena, apa yang kamu katakan? Kita selangkah lagi menuju kebebasan, kamu bertahan sebentar lagi, kita akan segera menyambut kemenangan. Selena menggelengkan kepalanya, tidak, bukan begitu, orang itu tidak akan melepaskanku. Kamu antarkan aku pulang, aku sudah berjanji padanya, seumur hidup aku tidak akan meninggalkan kota Arama. Jika aku tertangkap olehnya, dia pasti akan menyalahkanmu. Kak Selena, aku bilang ini hanya tugas rutin polisi laut. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Pikirkan paman Arya saja, kamu segera akan bisa berkumpul dengannya. Isak berkata dengan sabar, aku sudah menyuruh orang untuk membersihkan pulau itu. Di sana sangat indah, banyak bunga bougainville, berbagai warna saling menjalin, mekar dengan indahnya. Selain itu, banyak pohon kelapa yang ditanam di pinggir jalan. Siapa saja bisa dengan mudah memetik kelapa dan meminumnya dengan sedotan. Aku pernah minum, rasanya segar dan manis. Air laut di sana sangat bersih, ikan-ikan di laut bisa terlihat dengan jelas. Kamu suka menyelam, kan? Nanti aku akan menemanimu menyelam, kita akan melihat terumbu karang dan ikan kupu-kupu yang indah. Kamu dan paman Arya tinggallah di pulau itu untuk memulihkan kesehatan. Kalian bisa tidur dan bangun sesuka kalian. Bagaimana? Itu adalah kehidupan yang diimpikan oleh Selena, ada sedikit harapan di matanya. Apakah kita benar-benar bisa sampai ke sana? Tentu saja, Kak Selena, kapan aku pernah menipumu? Sudahlah, di luar angin kencang, kita masuk dulu. Selena dipanggil kembali ke kamar, dan karena penghiburan Isaac, dia juga perlahan-lahan berhasil menenangkan diri. Selena menertawakan diri sendiri. Harvey hanya manusia biasa, dia bukan dewa. Dia tidak memiliki penglihatan jarak jauh atau pendengaran yang tajam. Bagaimana mungkin dia tahu di mana dirinya berada? Saat berpikir demikian, dua petugas polisi laut, satu pria dan satu wanita, naik ke kapal. Pertama, mereka mengeluarkan kartu identitas mereka, menyatakan bahwa mereka sedang mengejar sekelompok pengedar narkoba, dan meminta semua orang di kapal untuk bekerja sama dalam pemeriksaan. Kapten tersenyum dengan sangat ramah. Kami akan bekerja sama. Kami adalah warga negara yang baik yang taat hukum, pasti akan bekerja sama dengan polisi. Terima kasih. Polisi wanita memberi isyarat mata kepada polisi pria, lalu polisi pria berjalan ke ruang kemudi. Setiba di depan pintu kamar, kapten menjelaskan, di dalam ada keluarga kami, sekarang sedang istirahat. Mungkin agak tidak nyaman. Mohon maaf, kami sedang menjalankan tugas, harap bekerja sama. Dua orang itu langsung masuk ke dalam kamar tanpa mengatakan apapun. Selena sedang berbaring di atas tempat tidur, wajahnya tertutup selimut. Polisi wanita berjalan ke tepi tempat tidur dengan ekspresi datar dan mengingatkan, Nona, tolong tarik selimut Anda ke bawah dan bekerja sama dengan kami untuk melakukan pemeriksaan. Bab 307, Selena tidak tenang, sehingga dia memakai riasan sementara, mengecat kulitnya menjadi hitam, dan menambahkan beberapa bintik-bintik kecil di wajahnya. Meskipun orang yang mengenalnya dengan baik berdiri di depannya, mereka mungkin tidak akan mengenalinya juga. Dia perlahan menurunkan selimut, menunjukkan wajah hitamnya. Bu polisi, ada yang bisa aku bantu? Aku sedikit mabuk laut, maaf. Kami sedang menangkap gembong narkoba. Mohon kerjasamanya dengan kami untuk melakukan penyelidikan sederhana. Polisi wanita mengeluarkan buku catatan dan mulai bertanya, Siapa nama Anda? Pekerjaan. Anda mau pergi ke mana? Ada berapa orang di kapal? Selena masih cukup tenang dan dengan tenang mengucapkan jawabannya sekali lagi. Baiklah, tidak ada masalah. Maaf sudah mengganggu. Polisi wanita baru saja akan pergi, tiba-tiba teringat sesuat. Dia mengambil sebutir pil dari sakunya. Kebetulan aku punya obat mabuk laut, efeknya sangat bagus. Terima kasih, ujar Selena sambil mengulurkan tangannya. Pandangan polisi wanita itu jatuh pada tangan putih dan lembut Selena yang ramping. Selena merasa terkejut. Gawat, warna kulit tangannya berbeda jauh dengan warna kulit wajahnya, batin Selena. Untungnya polisi wanita tidak mengatakan apapun. Dia memasukkan buku kecil ke dalam tasnya dan mengucapkan selamat tinggal. Anda istirahatlah. Setelah polisi wanita pergi, punggung Selena sudah berkeringat tipis. Langit tahu, pada saat itu hatinya hampir berhenti berdetak. Kedua polisi meninggalkan tempat itu. Isaac dan Selena yang sudah berdandan saling tersenyum. Sekarang sudah tidak apa-apa, mungkin kita masih harus menunggu sebentar lagi. Ya, langit makin gelap, langit sepenuhnya terlihat seperti terendam oleh warna tinta. Hujan deras tidak juga berhenti, jatuh dengan keras di jendela kaca, meninggalkan jejak-jejak transparan. Selena mandi, mengenakan gaun tidur putih, dan bersandar di tempat tidur. Bonbon dengan nyaman meringkuk di pelukannya, dengan mata tertutup dan mendengkur. Dia akhirnya bisa membaca buku itu dan tanpa sadar sudah membaca setengah. Namun, dia menyadari dirinya tidak diizinkan untuk melanjutkan. Melihat keluar melalui jendela, ada beberapa cahaya samar-samar di atas laut yang gelap gulita, seperti mutiara yang hilang di laut. Dia menguap, rasa kantuk sudah menyerang, dan dia baru saja ingin menutup buku dan tidur. Gemuruh, suara baling-baling helikopter itu justru terdengar jelas melewati lautan, langsung sampai ke telinga. Selena segera terjaga dan rasa kantuknya menghilang seketika. Hujannya sangat deras, cuaca seperti ini sama sekali tidak cocok untuk terbang. Apakah ada orang yang sudah bosan hidup yang akan naik helikopter? Apakah petugas narkoba, Selena yang, tadinya sudah mulai tenang, kini jantungnya kembali berdebar kencang. Suara helikopter yang makin dekat membuat buku di tangannya tanpa sengaja terjatuh ke lantai. Bonbon terbangun karena suara yang keras dan melihat keluar dengan tidak senang. Pada awalnya tidak apa-apa, tetapi kemudian Selena terkejut. Tidak tahu sejak kapan, kapal mereka dikepung oleh kapal-kapal polisi laut. Pada saat itu, lampu dari semua kapal polisi laut diarahkan ke kapal mereka. Selena merasa ada yang tidak beres, dia menjatuhkan bukunya dan berlari keluar dari kabin dengan panik. Isak sudah lebih dulu sampai didek. Mereka bagaikan dikelilingi oleh singa, disorot oleh beberapa lampu, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Ombak di laut sangat besar, angin laut meraung-raung. Isak masih dengan suara lembut berkata pada Selena sambil melihatnya dengan penuh penyesalan. Kak Selena, maaf, sepertinya kita sudah ditipu. Selena menatap tajam ke arah kapal perang raksasa yang mendekat ke arahnya dari kejauhan. Perbandingannya dengan kapal mereka seperti perbedaan antara kura-kura kecil dan kura-kura besar. Dalam cahaya yang terang, dia melihat seorang pria berdiri di atas kapal. Chandra memegang payung di belakangnya, sementara dia berdiri di haluan kapal, dan mantel yang dikenakan di bahunya tertiup angin laut kemana-mana. Dia seperti laksamana angkatan laut yang berkuasa, berdiri dengan tangan bertumpu di pagar, menatap dirinya dengan dingin dari atas. Selena tahu dia mengatakan satu kalimat, Sally, kamu tidak bisa lari. Bab 308, Selena merasakan tekanan yang begitu mengintimidasi dari Harvey, membuat tubuhnya gemetar tak terkendali. Hanya ada satu hal di pikirannya, yaitu dirinya sudah tamat. Sedangkan Isaac tetap tenang, dia berdiri di sampingnya sambil membawa payung untuk melindungi Selena dari hujan. Saat ini suaranya yang lembut berkata, Kak Selena, di luar dingin, sebaiknya tunggu di dalam saja. Lagi pula mereka sudah terjebak, Selena sama sekali tidak bisa mengubah apapun. Selena membeku ketika melihat orang di depan kapal itu semakin mendekat. Saat kedua kapal saling mendekat. Sebelum kapal berhenti dengan stabil, Harvey sudah berada di perahu mereka. Selena hanya berdiri diam di tempat, tidak bereaksi atau melakukan apapun. Matanya menatap Harvey datang menerobos hujan. Laut di belakangnya pun menderu dahsyat. Dalam jarak yang begitu dekat, Selena merasa seolah-olah jiwanya menghilang. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Harvey, juga tidak tahu apa yang sudah dipersiapkan Harvey untuk menghadapi Isaac dan dirinya. Saat Harvey melepas jaket dan meletakkannya di pundak Selena, jiwanya yang awalnya melayang seakan kembali. Tanpa sadar dia jadi gemetar. Kenapa kamu keluar dengan pakaian seperti ini? Kemudian Selena ditarik ke dalam pelukan Harvey. Selena tidak berani melawan, dia hanya seperti boneka. Harvey membekapnya erat dengan kedua lengannya, sedikit memiringkan kepalanya ke telinga Selena dan menghembuskan napas hangat. Sally, kamu sulit sekali dicari. Suara Harvey bagaikan bisikan setan, membuat tenggorokan Selena terasa kering. Harvey berkata lagi, tapi kamu sudah berjanji padaku, kamu gak akan pernah meninggalkan kota Arama. Lalu sekarang, hukuman apa yang pantas untuk orang yang omongannya tidak bisa dipegang. Tubuh Selena semakin kaku. Saat ini jari Harvey dengan lembut menyentuh wajahnya. Harvey cukup lama berada di luar ruangan, jadi ujung jarinya terasa sangat dingin. Membuat Selena langsung merinding. Harvey tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, aku kan sangat mencintaimu, bagaimana mungkin aku menyakitimu. Selena tiba-tiba mendonga, menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Sepengetahuannya tentang Harvey, dia tidak percaya bahwa Harvey akan melepaskannya semudah. Itu, Harvey memegang dagu Selena dengan lembut, lalu berkata, Sayang, aku tidak akan menyakitimu, tapi aku bisa menyakiti yang lain. Selena terkejut, dia tiba-tiba menarik jas Harvey, dengan suara parau berkata, Jangan sentuh dia. Aku yang memohon padanya untuk membawaku pergi, jadi lakukan apapun yang kamu mau padaku. Setelah mengucapkan kalimat itu, dia segera menyesal. Semakin dia membela pihak lain, Harvey hanya akan semakin kesal. Apa yang bisa Selena lakukan selain minta ampun? Kapal lain sudah mulai berlayar, berangsur-angsur meninggalkan mereka dengan teratur. Selena tahu, mereka ingin membersihkan tempat ini. Harvey hanya terus memandang Selena tanpa mengatakan apapun, hal inilah yang membuat Selena semakin gelisah. Alex dan yang lainnya juga sudah turun dari kapal besar. Mereka mulai meregangkan tangan mereka dan berjalan menuju Isak. Kamu yang menculik nyonya kita kan? Berani sekali. Alex berlagak seperti preman, berjalan mendekat dengan sok. Kami sampai kerepotan mencarimu. Hari ini kamu sudah tamat. Selena secara refleks melepaskan diri dari pelukan Harvey, mengulurkan kedua lengannya untuk menghalangi Isak. Jangan sentuh dia. Semua ini murni ideku. Bab 309. Dibandingkan dengan Alex, sikap Chandra lebih tenang. Chandra berkata, seharusnya nyonya paham identitas diri nyonya. Tuan Harvey mencari nyonya selama beberapa hari dan tidak bisa tidur, tapi sekarang nyonya malah membela pria lain. Apakah nyonya pernah mempertimbangkan perasaan Tuan Harvey? Tentu saja Selena tahu, tapi apakah dia punya pilihan lain? Anak ini adalah adiknya tetanggaku, aku yang memohon padanya untuk membawaku pergi, jadi semuanya kesalahanku. Tolong jangan sentuh dia. Melihat wajah Selena yang begitu cemas, Isak tersenyum lembut. Sudahlah Kak Selena, tidak ada gunanya bicara lagi. Aku sudah siap secara mental dengan akhir seperti ini. Dia mengambil risiko dengan Selena sebagai taruhannya. Isak hampir menang, hanya kurang beruntung. Dia tidak pernah menyangka bahwa Harvey, seorang penguasa di dunia bisnis, bisa seenaknya mengatur urusan penjaga pantai juga. Pandangan Harvey langsung tertuju pada wajah Isak, dengan suara dingin berkata, kamu pintar sekali. Tuan Harvey, bahkan Tuhan pun berpihak padamu, padahal sedikit lagi kamu yang kalah. Isak berdiri tegak seperti sebatang bambu, dengan sikap yang angkuh dan memesona. Harvey cukup menghargai Isak karena memiliki keberanian, kecerdikan dan juga ambisi yang tidak sesuai dengan usianya. Tidak salah punya ambisi, tapi Selena bukan sesuatu yang bisa dikhayalkan oleh siapa saja. Harvey lanjut memberikan penilaian, dari awal, Raja selalu menang. Aku tahu, perahu penjaga pantai juga mulai menghilang, sisanya hanya ada dua kapal di lautan yang tenang. Lampu di atas geladak tidak terlalu terang, bercahaya di atas Harvey, tapi tidak dapat mengusir aura gelap yang terpancar di tubuhnya. Saat ini Harvey menatap Selena dengan tegas dan berkata, Kemarilah. Selena sangat cemas, dia tidak ingin membuat Harvey marah, tapi dia juga tidak ingin meninggalkan Isak. Alex akhirnya terbatuk dan berkata, Nyonya, kamu tahu, kan, kalau Tuan Harvey marah sangat menakutkan. Selena akhirnya mendekati Harvey, dia memandangnya dengan penuh permohonan. Harvey tetap diam, lalu membawa Selena masuk ke kabin kapal. Pada saat ini, tubuh Selena basah kuyuk karena terkena air hujan. Rambutnya menitikkan air sedikit demi sedikit. Selena seperti putri duyung yang baru saja muncul ke permukaan, membuat orang merasa iba. Dia beberapa kali ingin bicara, tapi Harvey sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Yang mana kamarmu? Selena menunjuk ke salah satu pintu yang terbuka. Harvey menariknya masuk dan, melihat sekeliling dengan dingin. Dia sangat teliti. Harvey segera masuk ke kamar mandi. Ketika dia keluar, dia mengambil handuk kering dan dengan lembut mengelap tetesan air di kepala Selena. Saat ini Selena melihat keluar melalui kaca, Alex sudah mengikat tangan Isaac. Sebuah pikiran yang mengerikan melintas dalam benaknya. Kak, kalian mau melakukan apa padanya? Harvey menggelengkan kepalanya, lalu mengucapkan kata-kata dengan sangat dingin. Simple, hanya mengikatnya dan melemparnya ke laut. Kalau dia bisa bertahan hidup, aku akan melepaskannya. Dari sini kepelabuhan butuh waktu lebih dari 2 jam, ditambah dengan cuaca buruk, pasti memerlukan waktu yang lebih lama. Belum lagi air laut yang sangat dingin atau menjadi sasaran hiu, Isaac bisa mati dimakan. Adegan ini membuat Selena langsung panik, dia segera ingin bicara. Tetapi Harvey membelai wajahnya sambil berkata, Sally, apakah kamu tahu bagaimana aku melewati beberapa hari ini? Setiap kali aku memikirkan dia menyembunyikanmu, aku benar-benar ingin mencincangnya. Jangan memohon padaku lagi, kalau kamu masih berani, aku akan membuat luka di tubuhnya. Kamu tahu, kan, hiu sangat suka dengan darah. Bab 310 Sambil bicara, Alex mengikat tubuh Isaac dan membawanya ke tepi kapal. Detik berikutnya, tubuh Isaac pun dilemparkan ke bawah. Bagi mereka, melakukan tindakan seperti ini sangatlah mudah. Seulas senyuman penuh kemenangan pun tersungging di bibir mereka. Selena sontak merasa ketakutan. Dia tidak mengacuhkan ancaman Harvey dan segera berlari keluar. Nyonya, silakan di dalam dulu, di luar sedang hujan deras. Kalau nyonya sampai sakit, nyonya akan merepotkan diri sendiri dan juga Tuan Harvey. Tuan Harvey sudah berusaha dengan susah payah demi menemukan nyonya. Kalau dia sampai telat selangkah saja, nyonya pasti sudah dibawa pergi. Inilah akhir menyedihkan yang harus Tuan Harvey terima, kata Chandra dengan dingin, ekspresinya terlihat serius. Selena tidak memberikan tanggapan apapun, dia memanjat pagar secepat mungkin. Chandra tahu betapa gawatnya situasi ini, jadi dia langsung menyuruh orang untuk menghentikan Selena. Sayangnya, Selena memanjat dengan sangat cepat. Harvey pun ikut berjalan keluar. Dia menatap Selena dengan tajam, wajahnya terlihat pucat pasi. Turun, Selena, jangan bertindak bodoh, kak Selena. Selena berdiri di tepi kapal. Ombak laut yang ganas terlihat di belakangnya seolah-olah ombak itu sudah siap untuk menelan tubuh Selena. Ekspresi Selena terlihat sangat sedih, wajahnya juga basah entah karena air mata atau tetesan air hujan. Sambil menatap Harvey, Selena berseru dengan lantang, kamu cuma manusia, punya hak apa kamu menentukan nasib orang lain, hah? Iya, aku memang melanggar janjiku untuk tinggal bersamamu di kota. Arama, kalau kamu mau menyalahkan orang, salahkan saja aku. Kenapa kamu malah membalas dendam pada orang lain? Harvey tahu Selena sedang tidak sekadar mengancamnya. Wanita itu akan benar-benar melompat ke laut. Selama dua tahun ini, Selena benar-benar mengalami banyak guncangan. Kondisi mentalnya sama sekali tidak stabil. Harvey tidak berani terus memprovokasi Selena. Aku bukannya balas dendam padanya. Sini, kamu turun dulu. Kita bicara baik-baik. Aku juga mau bicara baik-baik denganmu, Harvey, tapi apa gunanya? Kamu itu tipe orang yang selalu memutuskan segala sesuatunya seenak jidatmu tanpa mendengarkan pendapat orang lain. Sahut Selena sambil tersenyum dengan sinis. Kenapa kamu harus se-egois ini? Kamu itu sudah bertunangan dengan Agatha. Kamu sudah memulai kehidupanmu yang baru, jadi kenapa kamu masih terus mengusik hidupku? Itu semua karena aku mencintaimu, Sally. Petik dua. Hah. Cinta. Selena langsung mendengkus dengan jijik. Memangnya kamu di mana waktu aku diculik dan nyaris mati dibunuh. Orang bilang belakangan ini hidupmu menyedihkan, tapi apa pernah kamu memikirkan bagaimana hidupku selama dua tahun ini? Aku sudah seperti orang yang nggak punya jati diri, berulang kali aku ditindas. Selalu saja ada yang berbuat jahat kepadaku supaya hidupku makin sengsara. Rambut Selena tampak berantakan di tiup angin, tubuhnya yang ramping terlihat begitu rapuh dalam kegelapan malam. Itu yang kamu sebut dengan cinta. Kamu membuatku menjadi seperti burung dalam sangkar yang nggak punya jalan keluar apapun. Kamu sendiri yang membuatku terjebak dalam kegelapan. Aku nggak mau cintamu, yang kudambakan adalah sebersit cahaya. Tapi, ternyata ada orang yang bersedia membebaskanku dan memberikanku sebersit cahaya. Dia menyemangatiku untuk terus bertahan hidup dan melihat dunia yang ternyata sangat luas ini. Dia bilang di luar sana ada laut yang airnya sangat biru sampai-sampai ikan-ikan yang berenang di dasarnya bisa kelihatan. Air mata mengalir turun dari sudut mata Selena dan mengalir hingga ke mulutnya. Selena bisa merasakan betapa pahitnya air matanya itu. Selena pun menjulurkan tangannya dan menggoyang-goyangkannya sambil berkata, aku benar-benar mau melihat laut itu. Aku sudah membayangkan akan melihat terumbu karang yang membentang jauh dan juga ubur-ubur yang bercahaya. Tapi, sekarang kesempatanku itu sudah tiada. Aku tahu yang ada setelah ini hanyalah sangkar yang gelap dan suram. Selena pun tersenyum menatap ekspresi Harvey yang sedikit berubah. Tuh, kan, aku tahu kamu memang ingin mengurungku supaya gak ada yang bisa menyentuhku. Bab 311 Sesuai dugaan Selena, memang itulah isi hati Harvey. Harvey sudah muak dengan rasa sakit yang harus dia hadapi setiap kehilangan Selena, jadi dia ingin membuat Selena terus berada di sisinya. Ini semua agar Harvey bisa melihat Selena kapanpun dan dimanapun. Sally, aku sudah mencoba untuk melepaskanmu. Aku ingin membuatmu merasakan hidup yang bebas, tapi akhirnya jadi begini. Aku sudah berusaha menahan diri, kata Harvey sambil menekankan setiap patah katanya, ekspresinya terlihat sangat tertekan. Akan tetapi, ternyata percuma saja dia menahan diri. Bukannya membuat Selena keluar dari kegelapan, Harvey malah membuat wanita itu makin sengsara. Selama beberapa hari Selena menghilang, rasanya Harvey sudah seperti mayat hidup. Setiap hari terasa seperti neraka yang menyiksa Harvey. Pada akhirnya, Harvey mengutuskan bahwa lebih baik Selena membencinya daripada dia harus hidup tanpa bisa melihat ataupun menyentuh Selena. Selena bisa melihat betapa tertekannya Harvey. Kenapa sih kita jadi begini? Hubungan Selena dan Harvey ibarat belitan rantai yang tidak bisa diurai. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, pokoknya mereka berdua hanya akan makin saling terikat tanpa bisa melepaskan diri. Makin lama, belitan rantai itu akan makin menjerat mereka hingga mereka menghembuskan napas terakhir. Aku nggak menginginkan semua ini, Harvey. Entah di awal ataupun di akhir, kuharap kita bisa saling menghormati. Masalahnya, saat ini hubungan kita sudah menjadi topik pergunjingan publik. Kamu nggak usah ambil pusing dengan apa yang mereka katakan di media sosial, Selena. Pokoknya, kamu cukup tahu bahwa perasaanku kepadamu nggak akan berubah sampai kapanpun. Kamu tahu nggak, kalau ucapanmu itu kamu katakan enam bulan yang lalu, aku pasti akan merasa sangat senang. Tapi, Harvey, sekarang cintamu hanyalah belenggu untukku, sahut Selena sambil tersenyum dengan getir. Oke, oke, ujar Harvey mengalah sambil mengangkat kedua tangannya. Sekarang, kamu turun dulu. Kita bicarakan baik-baik maumu apa, oke. Aku janji akan mendengarkanmu. Kamu nggak mau aku melukainya, kan? Alex, buka talinya. Alex langsung menuruti perintah Harvey. Dia, segera membuka ikatan tali yang mengikat Isaac. Isaac mengelap air hujan yang membasahi wajahnya, lalu langsung berlari menghampiri Selena. Lihat, Kak Selena, aku nggak apa-apa. Turun dulu, ya, semua bisa dibicarakan baik-baik. Maaf, Isaac, aku nggak bisa melihat pulau yang kamu sebut-sebut itu. Terima kasih selama ini kamu sudah memperhatikanku. Semoga kamu selalu hidup bahagia. Harvey, aku juga ingin hidup bahagia. Aku mau melihat langit yang biru dan juga mencium aroma bunga yang diterbangkan oleh angin. Aku mau hidup seperti gadis biasa yang menikmati teh susu di sudut jalan sambil menonton film, kata Selena sambil menangis tanpa isakan. Sally, aku janji akan mengantarmu ke pulau manapun yang kamu mau, oke. Kamu mau teh susu, kan? Rasa apa, biar kusuruh orang untuk langsung membelikannya. Sudah terlambat. Kali ini, Selena menatap Harvey dan semua orang yang berada di bawahnya. Ternyata selama ini sudut pandang Harvey itu seperti ini, ya. Memandang semua orang dari atas, tetap tidak bisa mengungkapkan kesepian yang dirasakan. Harvey, aku juga menahan diriku. Selama ini, Selena selalu memendam perasaan kecewa dan kesedihannya terhadap dunia. Bagaimanapun juga, Selena ingin menjalani hidup dengan penuh semangat supaya dia bisa mencapai akhir hidupnya dalam kebahagiaan. Namun, dia harus tunduk pada takdir. Baik Harvey ataupun orang itu tidak membiarkannya menjalani hidup yang dia inginkan. Berulang kali Selena berusaha keluar dari kegelapan, tetapi berulang kali pula dia dijebloskan kembali ke dalamnya. Selena merasa begitu tersiksa. Selena tidak rela terus-terusan diperlakukan seperti ini, jadi dia berusaha merangkak hingga keluar dari kegelapan. Dalam usahanya itu, kenyataan berulang kali menamparnya dengan keras. Dunia ini memang gelap dan tidak adil. Selena jadi merasa percuma saja dia berharap. Selena pun menatap Harvey dengan tenang sambil berkata, Satu-satunya cara yang terpikir olehku untuk membuka belitan rantai ini adalah benar-benar mengakhiri hubungan kita. Kalau aku mati, hubungan terkutuk di antara kita ini juga akan berakhir. Selamat tinggal, Harvey. Jangan, Sally. Namun, tidak ada lagi yang membuat Selena bertahan. Dia memalingkan pandangannya dari Harvey sambil menjatuhkan tubuhnya ke belakang. Bab 312 Di tengah desiran angin, Selena tidak jatuh ke laut. Harvey dan Isaac meraih tangannya secara bersamaan. Jelas-jelas ini adalah kali pertamanya Harvey dan Isaac bekerja sama, tetapi keduanya sangat kompak. Mereka langsung membawa Selena ke daratan. Harvey menarik Selena ke dalam pelukannya, memeluk tubuhnya yang dingin dengan erat sambil berkata, Sally, maafkan aku. Selena tidak menanggapinya, kemudian Harvey segera menggendongnya kembali ke dalam kabin. Saat melewati Isaac, keduanya saling menatap sejenak. Saat itu, Isaac ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia teringat dengan ucapan Selena di atas geladak belum lama ini. Isaac, nanti aku akan menyelamatkanmu dengan cara yang ekstrim. Setelah itu, segera tinggalkan kota Arama dan jangan kembali dalam beberapa waktu ini. Kak Selena, jangan main-main. Aku baik-baik saja. Aku sudah lama mempersiapkan diri kalau harus gagal, jangan terlalu mengkhawatirkanku. Selena tersenyum tak berdaya, tetapi tatapannya terlihat tegas dan tak tergoyahkan. Jangan khawatir, aku harus tetap hidup untuk mencari kebenaran, aku tak akan mati. Selena berkata dengan nada dingin, kalau cara yang dilakukan terlalu ringan, kita semua akan celaka. Sekarang Isaac baru paham kenapa Selena harus bertindak seperti ini. Sebenarnya dia tidak ingin mati, tetapi dia hanya ingin bertahan hidup. Selena ingin mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri dan untuknya. Kalau seperti sebelumnya dia dibawa kembali oleh Harvey, yang menunggunya adalah kehidupan yang terpenjara dan suram. Selena tidak punya pilihan selain memerankan adegan bunuh diri ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengendalikan Harvey, tetapi konsekuensinya dia tidak akan bertemu dengan Selena lagi dalam beberapa waktu ini. Harvey ketakutan karena terus-menerus mendapat pukulan dari Selena akhir-akhir ini. Dia paling takut kalau Selena pergi. Dia sudah menyelamatkan Selena dengan susah payah. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak berani lagi menyekapnya. Dia menggendong Selena ke tempat tidur, mengeringkan rambut basahnya dengan pengering rambut, kemudian menyeka air mata di wajahnya dengan handuk hangat. Setelah itu, Harvey mencari satu set piama dari koper Selena untuk dia ganti. Bonbon terus memandang Harvey dengan tatapan tajam. Selena tahu dia tidak suka hewan peliharaan berbulu. Kalau tidak, saat menikah Selena akan membawa bonbon bersamanya. Pandangan Harvey terus tertuju pada bonbon beberapa kali. Namun, Harvey hanya meliriknya sebentar sebelum mengalihkan pandangannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, Chandra membawakan semangkuk sup jahe. Harvey duduk di sisi tempat tidur sambil menghiburnya dengan suara lembut, Jangan khawatir, aku tak akan menyentuh kucing itu. Sambil berbicara, Harvey mengambil sesendok sup dan meniupnya, lalu menyodorkannya ke mulut Selena, ayo, minum sedikit. Adegan ini membuat Selena merasa akrab sekaligus asing. Dia teringat pada saat mereka baru menikah, Harvey secara khusus mencari seorang tabib tua untuk mengobatinya, sebagai persiapan sebelum hamil. Selena paling tidak suka makan obat tradisional, dia selalu menolaknya sambil cemberut. Harvey menyuapinya sesendok demi sesendok karena merasa sangat pahit, Selena langsung meminumnya dalam satu tegukan. Selena baru saja mendapatkan bantuan darinya, jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak menolak dan tetap meminumnya. Saking geli dengan rasanya, dia sampai mengernyit. Apakah rasanya setidak enak itu? Entah ada berapa banyak irisan jahe yang dimasukkan, bahkan tidak menambah gula sedikit pun, makanya ujung lidah Selena terasa pedas. Dia mengernyit sambil berkata dengan nada sinis, enak atau tidak, coba saja sendiri. Oke, aku coba. Harvey malah memegang bagian belakang kepala Selena, lalu mencium bibirnya. Bab 313. Ciuman tiba-tiba itu membuat Selena mengernyit. Dia tidak suka kontak fisik dengan Harvey. Sebelum Selena mendorongnya, Harvey sudah menjauh sendiri. Ciumannya memang tidak terlalu mendalam dan berlebihan, hanya sebatas kecupan saja. Hem, agak pedas. Dia mengulurkan tangannya, lalu membelai kepala Selena dengan lembut seperti biasa. Untungnya, metode Selena berhasil. Selena menatapnya dengan tatapan tajam, apa rencanamu untuk isak? Setelah tadi Selena menakut-nakuti orang dengan adegan bunuh dirinya, Harvey tidak berani lagi mengucapkan sepatah katapun. Aku akan biarkan dia pergi, jangan khawatir, aku tak akan menyakitinya. Melihat Harvey sudah mulai memahami, Selena mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Harvey. Aku pernah janji padamu aku tidak akan meninggalkan kota Arama, tapi aku tidak pernah menyangka akan diculik. Apa kamu tahu betapa takutnya aku saat diculik? Harvey segera merangkul pinggangnya. Suaranya yang rendah terdengar dari atas kepala Selena. Aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Dia benar-benar ingin membunuhku, kalau bukan karena aku merasa ada yang tidak beres dan tidak menyembunyikan pisau di tubuhku, aku sudah mati di tangannya. Selena menarik pakaiannya dengan erat. Aku yakin kamu sudah menemukan beberapa masalah. Berdasarkan informasi yang ku berikan, kalau ayahku benar-benar membunuh adikmu, pasti ada pihak ketiga dalam masalah ini. Pihak ketiga itu tak ingin menyakitimu, tapi dia ingin membunuhku. Sudah ada banyak hal yang dia lakukan selama dua tahun ini. Harvey membelai rambutnya dengan ekspresi penuh kasih sayang. Iya, aku tahu, orang itu juga menyusupkan mata-mata di sekitarku. Setelah kamu jatuh ke laut, dia akan menyuruh semua orang pergi. Harvey tidak memberi tahu Selena tentang apa yang dia temukan. Dia hanya menenangkan Selena dengan sabar. Sally, aku akan menemukan kebenarannya. Ayahmu dibawa pergi beberapa hari yang lalu, apakah itu ulah Isaac? Selena tahu betul ayahnya akan aman di tangan Isaac. Di dunia ini, satu-satunya orang yang tidak memiliki alasan untuk menyakiti ayahnya hanyalah Isaac. Kebenaran dari masalah ini masih belum jelas dan Selena tidak memercayai Harvey. Selena menggelengkan kepalanya sambil berkata, sebenarnya Isaac ingin menyelamatkan ayahku, tapi ku dengar hari itu ada banyak orang, situasinya kacau, akhirnya entah siapa yang membawa ayahku pergi. Bahkan punggung Isaac juga disayat oleh seseorang. Kamu bilang dia juga ada di tempat kejadian, bahkan dia juga ditikam. Ham, menyadari ada kecurigaan di matanya, Selena pun menambahkan, aku melihat luka di tubuhnya, dengan mata kepalaku sendiri, aku berutang budi padanya. Harvey tidak banyak bicara, dia hanya menimpali, aku ngerti, aku tak akan menyakitinya lagi. Aku akan mencari cara untuk menyelidiki masalah ayahmu. Seharusnya saat ini, ayahmu tidak berada dalam bahaya. Lagi pula, Arya hanya bertahan hidup dengan bantuan alat dan cairan nutrisi. Jadi, kenapa harus membuang-buang energi untuk membunuhnya dan membuat begitu banyak orang tak berdosa menderita? Arya ibarat kartu penting yang belum waktunya untuk dikeluarkan oleh pihak manapun. Selena mengangguk, Harvey membelai wajahnya yang tirus sambil berkata dengan lembut, Sally, percaya atau tidak, kelak aku tak akan menyakitimu lagi. Selena dengan serius bertanya, kalau pembunuh adikmu bukan ayahku, apa yang akan kamu lakukan? Kalimat ini membuat raut wajah Harvey berubah, nada bicaranya menjadi makin dingin. Sally, meskipun ada pihak ketiga yang mencoba memancing kita, tapi anak yang ada di dalam perut adikku memang cocok dengan DNA ayahmu. Laporannya ada di berankasku. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa melihatnya sendiri saat kita pulang nanti. Seakan tahu apa yang hendak Selena katakan, Harvey berinisiatif berkata, Aku belum mengubur anak yang belum sepenuhnya terbentuk itu, aku. Kulit kepala Selena tiba-tiba mati rasa, Apa yang kamu lakukan? Itu adalah satu-satunya darah daging yang ditinggalkan oleh adikku, Jadi aku menyuruh orang untuk menjadikannya sebagai spesimen. Selena merasa merinding, Pria ini benar-benar gila. Harvey mengabaikan ekspresinya dan melanjutkan, Jangan khawatir, apapun kebenarannya, aku akan memberikan penjelasan padamu. Bab 314 Setelah menenangkan Selena, Harvey pun keluar dari kabin. Hingga saat pintu ditutup, tubuh Selena yang tegang perlahan-lahan menjadi rileks. Dia membuka telapak tangannya dan melihat keringat di telapak tangannya sambil tersenyum tak berdaya. Sejak kapan dirinya dan Harvey menjadi saling curiga seperti ini? Bukan kekasih, bukan teman, bahkan bukan atasan dan bawahan. Sulit baginya untuk menggambarkan hubungan mereka berdua dengan kata-kata yang tepat. Asalkan Harvey tidak mencari masalah dengan Isaac, tidak akan ada masalah hari ini. Di atas geladak, Isaac sudah basah kuyuk karena terkena hujan deras disertai angin kencang. Harvey menatapnya dari atas ke bawah. Ketika ditatap seperti itu, Isaac berdiri tegak dan tidak menunjukkan niat untuk mengalah. Tatapan Isaac yang bersinar tertuju. Pada Harvey, sejujurnya, orang dengan karakter seperti Isaac ini adalah tipe orang yang paling tidak disukai Harvey. Dia terlihat sangat polos dan tidak berbahaya. Jadi, meskipun sebelumnya dia ingin melakukan hal seperti itu pada Selena di atas kapal, Harvey hanya menganggapnya sebagai seorang anak kecil dan tidak menaruhnya ke dalam hati. Sekarang, Harvey tampak lebih memperhatikannya. Pria ini berani dan cerdik. Kalau bukan karena Harvey yang menyadarinya, mungkin dia sudah berhasil. Pada saat itu, sulit baginya untuk menemukan Selena lagi. Pada akhirnya, Isaac yang angkat bicara lebih dulu. Tuan Harvey, apa yang akan kamu lakukan padaku? Aku sudah berjanji pada Selena tak akan menyakitimu lagi. Aku akan menepati janjiku. Harvey melihat tidak ada sedikitpun jejak ketakutan di mata Isaac. Entah dia mengabaikan hidup dan matinya, atau dia yakin Harvey tidak akan menyakiti dirinya. Semua sudah ada dalam perhitungannya. Hal ini membuat Harvey sangat kesal. Namun, Harvey tidak menunjukkannya. Dia hanya berkata, Ku dengar kamu terluka sudah waktunya untuk mengobati lukamu. Masuklah, aku akan menyuruh seseorang untuk mengganti perbanmu. Isaac jelas terkejut. Kamu, Harvey mendengkus dingin. Iya, aku memang ingin melemparmu ke laut, tapi aku tak ingin membuatnya sedih lagi. Chandra membuat gerakan mengundang. Silakan. Isaac memang sangat kooperatif, tetapi ketika melewati Harvey, dia berhenti sejenak dan berkata, Jelas-jelas aku terluka parah, tapi sekarang kamu malah sok berbagi kisah mengharukan. Entah bagaimana bilangnya, apa aku harus bilang Tuan Harvey sangat romantis atau hanya berpura-pura saja. Begitu dia selesai berbicara, Alex yang ada di belakangnya langsung mendorongnya dengan keras. Cepat pergi, kalau kamu berani bicara omong kosong lagi, aku akan melemparmu ke laut biar dimakan hiu. Heh, suara ejekan Isaac terdengar sangat tajam, seperti batu berat yang menghantam hati Harvey. Harvey mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Dia tidak menyangkal apa yang dia lakukan kepada Selena. Dia akan menghabiskan ribuan hari untuk menebus 800 hari ini. Suatu hari nanti Selena akan melupakan hal ini. Waktu adalah senjata terbaik untuk menyembuhkan luka. Harvey tidak kembali ke kamarnya. Adegan Selena melompat ke laut terus muncul di benaknya. Dia tahu Selena tidak mencintainya lagi, yang ada hanyalah kebencian. Dia tidak berani membuka pintu dan bertatapan dengan Selena. Dia bersandar di koridor dan menyalakan sebatang rokok. Kecanduan merokoknya makin besar, entah sudah berapa banyak rokok yang dihabiskannya. Lalu, Chandra datang menghampirinya. Tuan Harvey, aku sudah mengirim bocah itu kembali ke pelabuhan sesuai perintahmu. Harvey mengangguk sembari berkata, bagaimana dengan lukanya? Itu luka akibat senjata tajam, tapi pertempuran hari itu begitu sengit, semuanya adalah tembakan jarak jauh. Jadi, kalaupun terluka, itu adalah luka tembak. Harvey mengusap mulutnya dengan ekspresi rumit. Apa kata dokter? Semuanya sesuai dengan yang diperkirakan Tuan Harvey. Dari sudut luka, kedalaman dan tingkat kerutan kulit, dapat disimpulkan bahwa luka ini adalah luka yang disengaja, bukan luka akibat cedera dalam pertarungan. Alex tampak bingung. Tapi, jelas-jelas dia tidak terluka, kenapa dia harus melukai dirinya sendiri? Apakah dia gila? Bagaimana kalau dia melakukannya untuk menunjukkan kelemahan di depan Sally? Alex langsung mengumpat, Sialan, kukira hanya ada wanita licik, sekarang pria licik bahkan jauh lebih licik, malah menusuk dirinya sendiri dengan pisau. Tatapan Harvey menjadi suram, dia merendahkan suaranya. Bocah ini memang luar biasa, jelas kejadian yang terjadi di kapal sebelumnya bukan suatu kecelakaan. Itu bukan kecelakaan, tapi itu. Disengaja, Bab 315. Chandra menyela, dulu di kapal pesiar, Nona Agatha lah yang memanfaatkan orang lain untuk melawan Nyonya. Kebetulan dia berhasil menangkapnya dan menjadikannya sebagai tahanan. Kalau dia mengetahui masalahnya lebih awal dan berinisiatif meminum jus yang dicampur dengan obat, betapa liciknya pemuda ini. Bukan hanya itu saja, kalau waktu itu Tuan Harvey tak datang tepat waktu, Nyonya pasti akan rugi. Nanti dia akan menyalahkan efek obat dan mencari alasan untuk melarikan diri. Orang ini sangat menakutkan. Terlepas dari apakah dia menyelamatkan Tuan Arya atau tidak, dia malah berpura-pura terluka dengan alasan menyelamatkan Tuan Arya, sehingga Nyonya akan merasa kasihan dan merasa bersalah. Sampai sekarang Nyonya memperlakukannya seperti anak kecil, tapi dia memiliki pemikiran yang tak biasa terhadap Nyonya. Harvey mengernyit, tatapannya tampak sangat dingin. Bagaimana masalah yang kusuruh kamu tangani itu? Tuan Harvey, jangan khawatir. Sebelum dia pergi, kami sudah memasang alat pelacak dan alat penyadap di dalam kopernya. Setelah mendarat, suruh orang awasi dia, jangan sampai lengah. Harvey merasa pemuda ini datang dengan persiapan. Hari ini, dia berhasil digagalkan, jadi dia pasti masih memiliki rencana cadangan. Lalu, apakah masalah ini perlu kasih tahu Nyonya? Tak usah. Alex merasa tidak puas. Kenapa tidak kasih tahu Nyonya? Nanti Nyonya akan menganggapnya sebagai orang baik, sementara Tuan Harvey lah yang selalu menyakitinya. Chandra menepuk kepalanya dan berkata, dasar bodoh, dia sudah memiliki citra yang sangat baik di hati Nyonya. Kita tidak punya bukti yang pasti, apa kamu pikir Nyonya akan percaya padamu. Untuk menghadapi orang seperti itu, kamu harus lebih licik darinya. Dia datang untuk Sally, bukan hanya dua hal ini saja. Suruh orang awasi dia dengan baik, mana tahu akan mendapatkan sesuatu yang tak terduga. Harvey mematikan rokok terakhirnya, lalu pergi. Saat Alex hendak berbicara, Chandra menepuk bahunya sambil berkata, lebih hati-hati, iya. Jangan sampai Nyonya tahu. Pemuda itu tak sesederhana yang kita pikirkan dan Tuan Harvey juga tak bisa dianggap enteng. Kak, aku ngerti, strategi Tuan Harvey kali ini yaitu membiarkan orang jahat pergi, lalu mengendalikan pihak lawan dan melakukan sesuatu dengan rencana yang matang agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Baguslah kalau kamu ngerti, awasi dengan baik, jangan biarkan poison bug masuk lagi. Sudah bertahun-tahun Chandra bekerja dengan Harvey, tetapi baru kali ini dia menghadapi lawan yang begitu sulit. Kalau bukan karena penculikan Selena yang menjadi pemicunya, entah berapa lama orang-orang itu bisa bersembunyi. Namun, Chandra tidak terlalu khawatir, masalah ini sudah diserahkan kepada orang-orang di internet. Ingin menemukan kebenaran hanya masalah waktu saja. Suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Selena berbaring di atas tempat tidur, tetapi dia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini. Entah bagaimana hasil penyelidikan Harvey di sana. Pria sialan ini bungkam dan tidak membocorkan apapun. Sudah larut malam, tidurlah. Harvey muncul di depan pintu. Aku tak bisa tidur. Harvey menutup pintu sambil berkata, aku sudah menyuruh orang untuk membalut lukanya kembali, lalu mengantarnya pergi. Kalau kamu tak percaya, kamu bisa menghubunginya untuk menanyakan keberadaannya kapanpun kamu mau. Sambil berbicara, Harvey menyodorkan sebuah ponsel baru, kartu yang disalin itu nomor lamamu. Selena terdiam, kamu tak berniat mengurungku, kan? Sejujurnya, aku ingin. Harvey tidak ragu-ragu untuk menyangkalnya. Kalaupun itu, mimpi, aku tetap harus mengurungmu dan tak akan membiarkanmu pergi. Aku juga tak akan membiarkanmu mengalami bahaya lagi. Sambil berbicara, dia tersenyum tak berdaya. Tapi, aku tak ingin hidupmu selalu berada dalam bahaya, sedikit tak hati-hati saja, kamu akan hancur. Sally, aku ingin mengebus kesalahanku, bisakah kamu memberiku kesempatan? Setelah menyakiti Selena seperti itu, meskipun kata-kata, menebus kesalahanku, yang diucapkan Harvey tampak tulus, Selena hanya ingin tersenyum. Selena tahu Harvey dan dirinya memiliki emosi yang tidak stabil dan Selena tidak ingin membuatnya marah. Selena berbaring membelakanginya dan menolak menjawab pertanyaannya. Dia hanya berkata, aku sudah ngantuk. Harvey juga tidak memaksanya untuk menjawab. Dia mematikan lampu di ruangan itu, lalu suara yang rendah pun terdengar di atas kepala Selena. Sally, kita masih punya banyak waktu, hidup kita masih panjang, kamu bisa memikirkannya perlahan-lahan, atau kamu tak perlu menjawab, kamu hanya perlu melihat apa yang kulakukan. Hidup kita masih panjang, ini adalah lelucon terlucu yang pernah didengar Selena. Bab 316 Pada malam itu, dalam pelukan Harvey, Selena tidur dengan lelap, diiringi suara petir yang bersahutan di luar dan badan kapal yang sesekali bergoyang. Dia sudah lama tidak bisa tidurnya, bahkan mimpi pun dia takut diculik lagi. Kalau hal itu terjadi lagi, nyawanya pasti akan melayang. Selena terus mengigau dalam tidurnya, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu ingin membunuhku? Arg, Harvey memeluknya rat-rat sambil menenangkannya dengan lembut, Sally, jangan takut, aku ada di sini. Perasaan Selena perlahan-lahan menjadi tenang, tetapi Harvey tidak bisa tidur. Dia melihat siluet Selena yang ramping melalui cahaya yang redup sambil merabat tangan rampingnya. Tiba-tiba, penampilan Selena yang dulu melintas di benaknya. Dia adalah seorang gadis yang suka tertawa. Bahkan ketika baru saja menikah dengan dirinya, wajah Selena masih terlihat sedikit gemuk dengan kontur wajah yang masih terlihat polos. Tidak seperti sekarang, dia menjadi lebih kurus dan kontur wajahnya lebih terlihat halus, tidak ada sedikitpun bayangan masa lalu. Pertemuan mereka baru-baru ini, tidak ada satupun yang berakhir bahagia. Harvey sudah lama tidak melihat senyum tulusnya. Harvey tahu betul, jika bukan karena dua tahun terakhir ini penuh dengan tantangan, Selena seharusnya tidak akan mudah menyerah, mengingat sifatnya yang kuat serta ceria. Harvey mengulurkan tangannya dan hendak merabah wajahnya, tetapi Harvey berhenti ketika hampir mendekati pipinya. Rasa bersalah yang mendalam melanda hatinya, sehingga membuatnya takut. Meskipun Harvey sudah siap menghabiskan sisa hidupnya untuk menyembuhkannya, saat memikirkan semua luka yang dialaminya selama bertahun-tahun, Harvey menjadi orang yang paling tidak pantas menyentuhnya. Selena tidur sangat lama, sepertinya dia ingin mengganti waktu tidurnya yang kurang selama beberapa hari ini. Saat dia terbangun, suara petir di luar sudah menghilang. Ketika dia melihat keluar melalui jendela, di luar tampak semilir dan cerah. Bukan hanya Harvey yang tidak ada di sekitarnya, bahkan bonbon di kandang kucingnya juga menghilang. Selena berganti pakaian dan keluar. Saat itu, dia melihat kapal sudah berlabuh di sebuah pulau kecil, bukan di pelabuhan. Bonbon duduk di atas geladak. Kucing itu memejamkan matanya sambil menikmati hembusan angin senja, terlihat sangat harmonis dengan langit biru dan awan putih di kejauhan. Tiba-tiba, suara yang akrab pun terdengar. Sally, Selena menoleh ke arah Harvey dengan lesu. Saat itu Harvey sedang berdiri di tepi pantai dengan memakai kemeja putih dan celana santai. Bukan setelan jas, Cahaya matahari terbenam menyinari dirinya dengan cahaya keemasan. Cahaya matahari itu menghilangkan semua kebencian dari tubuhnya dan membuatnya terlihat lebih lembut, seperti kilasan yang Selena lihat di lapangan dulu, yang membuatnya terkagum-kagum sepanjang hidupnya. Harvey juga memegang kelapa yang ditusuk sedotan. Saat Selena melamun sambil menatapnya, Harvey sudah menaiki tangga. Sambil menyodorkan kelapa kehadapannya, Harvey berkata, baru dipetik, aku sudah mencobanya, rasanya enak. Selena sudah tidur selama 20 jam, jadi dia memang merasa sedikit lapar. Namun, dia terkejut mendapati lambungnya tidak sakit. Kalau dulu pasti sudah sakit. Apakah obat yang diberikan oleh Isaac berefek padanya? Dia mengatakan itu adalah obat khusus untuk mengobati kanker perut. Meskipun tidak ada produsen atau informasi obat di luar sana, Selena percaya padanya dan selalu mengonsumsinya dengan teratur selama beberapa hari ini. Awalnya, dia tidak merasakan efek apa-apa, tetapi ini adalah pertama kalinya dalam dia tidak merasa sakit perut sama sekali setelah tidak makan selama 20 jam. Dia mengambil kelapa dari tangan Harvey, lalu menyesapnya. Rasa manisnya tidak terlalu kuat, rasanya sangat ringan dan segar. Sedikit manis, tetapi tidak enak sama sekali. Selena minum sangat banyak. Harvey mengulurkan tangan ke arahnya sambil berkata, kamu ingin melihat air laut yang biru jernih, kan? Ayo, ikut aku, lihat apakah kamu suka atau tidak. Bab 317. Mungkin karena angin laut hari ini terlalu sepoi atau mungkin karena matahari terbenamnya terlalu hangat. Atau mungkin juga karena dia adalah seorang pasien kesepian yang sudah lama menyendiri, sehingga sedikit kebaikan dari orang lain saja akan membuatnya lengah. Dia mengikuti Harvey ke pulau itu secara tidak sengaja. Bon-Bon sangat patuh, ketika melihat Selena pergi, lah segera mengikutinya. Pulau ini sangat indah, meskipun tidak terlalu besar, fasilitas di pulau ini sangat lengkap. Di pulau ini banyak ditanam berbagai jenis bunga dan setiap tahun akan mekar. Saat ini, jalan yang dia lewati di kedua sisinya ditanami dengan bunga sakura yang sangat indah. Tanpa campur tangan petugas kebersihan, jalan akan ditutupi dengan hamparan bunga sakura yang tebal karena berguguran. Saat angin berembus, kelopak bunga akan berterbangan di udara. Bon-Bon sepertinya sangat menyukai tempat ini, ia terus berguling-guling di antara bunga-bunga itu. Di sebelahnya terdapat laut yang indah. Airnya jernih tanpa ada kotoran sedikit pun, bahkan pasir di pantainya pun sangat halus dan berwarna putih susu. Lautnya tenang, terkena sinar matahari yang lembut dan tampak berkilauan di permukaan laut. Tidak diragukan lagi, tempat ini sangat indah. Tempat ini seperti surga, hanya berdiam diri selama lima menit di sini saja, kamu bisa melupakan segala kekhawatiran. Harvey memegang tangan Selena dengan lembut sambil berjalan ke tengah pulau, meninggalkan hutan sakura dan melewati jalan pohon ginggo. Di kedua sisi jalan ditanami pohon ginggo berusia ratusan tahun. Dahan-dahannya ditumbuhi dedaunan hijau, tidak bisa dibayangkan betapa indahnya pemandangan di sini. Saat berjalan ke depan, ada beberapa bunga robai dan bunga plum. Di sana juga ada beberapa kebun buah, peternakan unggas dan tanah subur yang telah dibudidayakan. Bukankah ini tempat impian yang pernah Selena ceritakan padanya? Sebuah pulau terpencil yang tenang, tempat di mana dia bisa melupakan semua masalah dunia untuk sementara waktu. Bahkan konstruksi rumahnya juga berbeda dengan vila-vila di kota besar. Perumahan di sini dibangun dengan bambu dan kayu, bergaya primitif, tetapi peralatan di dalamnya sangat modern. Melihat tempat ini tidak dibangun dalam waktu singkat, Selena merasa sedikit tersentuh. Saat teringat pertunangannya yang dipenuhi dengan bunga sakura, Selena segera tersadar kembali dari lamunannya sambil menyembunyikan senyum di wajahnya. Kenapa? Apa yang kamu tidak suka? Harvey tampak sangat peduli dengan preferensinya. Jadi, aku harus bilang Tuan Harvey itu peka atau setia. Nada bicara Selena menjadi dingin. Apakah ini disiapkan untuk Agatha? Sally, kamu benar-benar tidak mengenali tempat ini. Semua yang ada di sini disiapkan sesuai dengan seleramu. Agatha belum pernah datang ke sini. Apa kamu suka? Apakah preferensiku penting? Selena tertawa sinis. Apapun yang kusuka, pada akhirnya akan direbut olehnya. Pria, gaun, rumah, asalkan dia memintanya, mungkin kamu juga akan mencabut bintang-bintang di langit untuknya. Harvey, bagaimana aku harus menjawabmu? Aku mau bilang suka, tapi takut itu akan segera menjadi miliknya. Asalkan dia menginginkannya, aku harus menyerahkan kepadanya. Suaranya tidak keras, tapi setiap kata membawa beban yang sangat berat dan menusuk hati Harvey. Ada saat-saat ketika Harvey ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Selena. Namun, saat ini bukanlah kesempatan yang baik dia mengjilat bibirnya, ada rasa bersalah yang terpancar dari matanya. Dia tidak akan tahu tempat ini. Mendengar perkataannya, Selena tertawa. Jadi, aku hanya bisa mengambil barang-barang yang tidak dia inginkan. Bahkan kalau ada barang bagus, aku harus menyembunyikannya. Begitu dia meminta, kamu akan memberikan padanya, termasuk pulau kecil yang khusus kamu buatkan untukku ini, kan? Harvey tidak bisa menjelaskannya, dia hanya berkata dengan santai, Sally, aku akan menebusnya. Melihat ekspresi wajahnya yang bingung, Selena tidak banyak bertanya lagi. Lagi pula, kalau Harvey memang ingin mengatakannya, dia pasti sudah mengatakannya tanpa perlu ditanya. Terima kasih atas kebaikanmu. Selena membawa Bonbon masuk ke dalam ruangan, meninggalkan Harvey dengan acuh-ta'acuh. Tangan Harvey sedang terkepal rap. Dia tidak punya pilihan selain menurunkan tangannya dan mengejarnya. Bab 318 Selena baru menyadari Alex dan Chandra tidak datang. Di pulau ini, ada banyak pelayan dan koki yang secara khusus menyiapkan hidangan laut untuknya. Selena tidak berbicara, hanya memakan buburnya saja. Keheningan yang aneh ini membuat Harvey merasa tidak nyaman. Lalu, dia berinisiatif membuka percakapan. Sally, aku ingat dulu kamu banyak bicara. Selena tertegun sejenak, memang benar, dulu dia banyak bicara. Pada saat itu, Harvey sangat sibuk, entah itu pergi dinas atau pergi kerja, sehingga waktu yang diberikan kepada Selena pun sangat sedikit. Selena sangat menghargai setiap detik yang dihabiskan bersamanya. Jadi, dia yang paling aktif ketika makan dan terus mengoceh tanpa henti. Ada beberapa kali ketika dirinya tersedak, tetapi dia baik-baik saja. Dia hanya meminum beberapa teguk air dan melanjutkan dengan senyum ceria. Tidak seperti sekarang, tidak ada senyum, bahkan tidak ada kegembiraan ataupun kesedihan. Selena meletakkan sendoknya, lalu menyeka bibirnya dengan serbet dan balik bertanya, Jadi, kamu berharap aku bilang apa? Apa kamu ingin tahu apakah belakangan ini pekerjaanku lancar atau bagaimana? Harvey tercengang, sejak kapan dirinya dan Selena tidak pernah berkomunikasi dengan baik. Dia juga kehilangan nafsu makan, kemudian dia menaruh sendoknya sambil berkata dengan tidak berdaya, Aku pikir kamu akan bahagia. Di sini ada kelapa, ombak, pantai dan sinar matahari. Besok kita bisa pergi menyelam. Selena tertawa, Apa aku harus tinggal di sini untuk waktu yang lama? Kamu sudah kehilangan banyak berat badan. Di pulau ini tak ada yang mengganggumu, jadi istirahatlah dengan baik. Soal ayahmu, aku sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Kalau ada kabar, aku akan segera memberitahumu. Ini bukan bentuk penahanan yang terselubung, kan? Namun kali ini, sangkar penahanannya lebih besar, jadi tidak perlu menahannya. Di sekelilingnya adalah laut, jadi dia sama sekali tidak punya jalan untuk melarikan diri. Dia seperti burung kenari yang dipelihara oleh Harvey di kebun binatang. Meskipun sangkarnya berubah, identitasnya tetap sama. Aku tak bermaksud begitu, aku. Selena tidak ingin lagi mendengar apa yang dia katakan. Ini kamar tidurnya. Aku kembali dulu. Saat melihat hidangan laut yang hampir tidak tersentuh di meja makan, perasaan Harvey menjadi sangat buruk. Dia tidak hanya memenjarakan Selena di pulau ini. Karena saat ini dia belum menemukan dalang dibaliknya, jadi kota Arama masih tidak aman untuk Selena. Harvey mendapat kabar bahwa Maisa belum menemukan sum-sum tulang yang cocok sampai sekarang. Orang tuanya meninggal beberapa tahun yang lalu, kerabat di sekitarnya juga sudah melakukan tes DNA, sekarang yang tersisa hanya Selena. 90% sum-sum tulang belakang Selena cocok dengannya. Kalau Selena sehat, dia bisa mendonorkan sum-sum tulangnya. Namun, setengah tahun ini dia terlihat kurus, tidak terlalu sehat dan sering masuk angin. Alasan fisik hanya salah satu aspek saja, yang lebih penting adalah Maisa telah menyakiti Selena berulang kali. Sikapnya sudah terlihat saat Selena mengembalikan jam tangannya. Terlibat terus dengan Maisa, hanya akan membuat Selena makin sakit hati. Dilihat dari fisik dan mental Selena, Harvey tidak ingin dia terlibat dalam kekacauan di kota Arama lagi. Dia ingin Selena menyembuhkan dirinya sendiri di pulau ini. Bagi Selena, usaha Harvey yang keras sama seperti memenjarakannya. Harvey menatap sosoknya yang pergi, tampaknya dia harus mempercepat prosesnya. Harvey punya firasat, makin lama waktu berlalu, jarak antara dirinya dan Selena juga akan makin jauh. Apakah orang yang dicampakkan sendiri olehnya masih bisa ditemukan kembali? Selena sangat berbeda dari dirinya setengah tahun lalu. Harvey mengisap beberapa batang rokok sebelum masuk ke dalam kamar. Saat masuk, dia melihat Selena sedang meminum obat. Kemudian, dia langsung meraih tangan wanita itu dan bertanya, apa yang kamu makan? Bab 319. Harvey merasa cemas sejak beberapa bulan yang lalu. Dia khawatir bahwa Selena menjadi kurus dengan cepat karena sakit. Jadi, dia secara khusus melakukan pemeriksaan fisik lengkap untuk Selena. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Selena tidak memiliki penyakit serius. Harvey merasa cemas tanpa alasan yang jelas saat melihat Selena meminum obat, yang kini obatnya sudah Selena telan. Selena minum seteguk air hangat, mengusap sisa air di bibirnya dengan tisu, baru kemudian menarik pergelangan tangannya dari genggaman tangan Harvey. Obat perut. Oh, benar. Selena memiliki penyakit lambung, dulu dia pernah mengatakannya. Harvey mengernyit, besok aku akan memanggil dokter datang. Bukankah kamu sudah melakukan pemeriksaan padaku sebelumnya? Kamu sudah lihat hasilnya, kan? Aku sangat sehat. Selena mengatakan hal ini sambil tersenyum dingin. Dia teringat ekspresi wajah Harvey saat pemeriksaan kesehatan. Beberapa kali Selena mengatakan bahwa dirinya sakit, tetapi pada akhirnya menjadi bahan ejekan Harvey. Jadi, Selena tidak akan merendahkan diri sendiri dan berinisiatif untuk menjelaskan apapun kepada Harvey, untuk menghindari Harvey berpikiran bahwa dia sedang mencari simpati. Harvey menundukkan kepala dan melihat botol obat Selena, tidak ada tulisan petunjuk di atasnya. Obat ini gak ada sertifikat kelayakan. Selena menimpali dengan datar, satu botol dosis terlalu sedikit, aku merasa kerepotan, jadi aku memasukkan beberapa botol dosis ke dalam satu botol. Ini adalah obat yang dibuatkan Isaac khusus untuknya. Isaac juga menegaskan agar Selena selalu minum obat tepat waktu. Penjelasan dari Selena membuat Harvey tidak bisa menemukan kejanggalan apapun, kini Selena juga sudah keluar. Aku boleh pergi istirahat? Enggak. Harvey membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia memilih diam. Sekarang Selena tidak akan bicara dengan Harvey, sebab dia peduli dengan perasaan Harvey, dia juga tidak akan ribut dengan Harvey. Selena bagaikan kehilangan cahayanya, juga tidak lagi seperti hujan badai. Dia bagaikan air yang tergenang bahkan tidak mau berjuang. Selena membuat Harvey makin tidak nyaman. Dia lebih suka jika Selena memukul atau menghinanya daripada diam, tidak berteriak, dan seperti orang asing. Selena sudah membersihkan tubuhnya, mungkin karena tidur terlalu lama semalam, dia tidak merasa mengantuk, dia diam mengenakan jaket untuk pergi berjalan-jalan di sekitar. Pemandangan malam di pulau ini juga dihiasi dengan sangat indah. Misalnya lampu-lampu yang digantung di bawah pohon sakura yang sangat ala Jepang, terdapat segudang lampu seperti berbagai tanaman merambat di antara bunga-bunga hydrangea yang belum mekar di pinggir jalan. Di pulau ini hanya ada beberapa tupai kecil. Hewan, hewan kecil seperti kelinci liar yang tidak berbahaya dan tidak ada binatang buas, jadi sangat aman. Selena berjalan-jalan di pantai sembari mendengarkan suara ombak yang memukul pantai, sungguh menyembuhkan. Bonbon seperti penjaga setia yang selalu berada di sisinya. Sebenarnya dia menyukai tempat ini. Meskipun tidak persis seperti yang dia bayangkan, ada kemiripan sekitar 90 persen. Harvey benar-benar membuat pulau tak berpenghuni ini hanya miliknya dan untuk Selena. Jika Selena tidak memiliki kebencian dan keterikatan, dia bisa hidup di sini sampai mati. Pikiran Selena hanya dipenuhi dengan pemikiran berapa hari ayahnya akan tiba di pulau, apakah operasinya akan berjalan lancar. Juga apa yang sebenarnya terjadi pada malam kematian Lani. George masih hidup atau mati. Karena terikat oleh dunia, Selena merasa tidak nyaman. Meskipun Selena telah dipermainkan oleh orang itu selama bertahun-tahun, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak ingin tinggal di sini. Meskipun kota Arama penuh dengan krisis, dia hanya ingin menangkap orang jahat di balik layar itu. Jika tidak, dia bisa kesulitan tidur dan makan. Tiba-tiba, Bonbon berhenti di depannya, lalu dengan hati-hati memperhatikan serangga kecil yang berada di atas daun bunga hydrangea di depannya. Ekor serangga kecil berkedip-kedip dengan cahaya hijau. Serangga kecil terbang dengan sayapnya dan mendarat di hidung Bonbon. Bonbon sudah hidup selama belasan tahun, tetapi belum pernah melihat serangga seperti ini. Kelihatannya Bonbon bahkan tidak berani ambil nafas dalam-dalam, ia dengan serius memperhatikan kunang-kunang di hidungnya. Selena bertanya-tanya, bagaimana bisa ada kunang-kunang di musim ini? Dia menoleh dan malah mendapati ada beberapa ekor di jalan kecil sebelahnya, jadi dia mengubah arah dengan Bonbon. Ketika Selena menaiki tangga, dia melihat sejumlah besar kunang-kunang terbang keluar dari hutan. Ini adalah pesta meriah kunang-kunang, ratusan kunang-kunang bagaikan pantulan langit berbintang, menjadikan dunia manusia lebih indah dari negeri dongeng. Selena terkejut hingga dia lupa bernapas. Dia bahkan tidak berani bergerak, takut mengganggu kelompok makhluk cantik itu. Hingga Harvey datang dengan membawa lentera khusus, lentera tersebut terbuat dari kaca sehingga dapat melihat dengan jelas kunang-kunang yang berkumpul dan terbang di dalamnya. Harvey mengenakan kemeja putih dan berjalan ke sampingnya seperti toko utama dalam komik, Sally, ini adalah lampu kunang-kunang yang kamu inginkan. Kunang-kunang berterbangan di sekitar Harvey, cahaya samar-samar menghilangkan kekejamannya, membuatnya terlihat hangat dan menawan. Selena menatap Harvey dengan tatapan kosong, hanya merasa semua ini seperti mimpi. Harvey, kamu. Harvey menggenggam tangan kecil Selena yang dingin dan berkata satu persatu, Sally, aku nggak lupa apapun yang pernah kamu katakan. Bab 320. Di tengah cahaya kunang-kunang yang berkelebatan, ekspresi Harvey terlihat sangat serius. Selena mengjilat bibirnya yang kering, lalu bertanya dengan suara lembut, Harvey, agata itu keinginan sesaatmu atau wanita yang selalu ada di hatimu? Harvey tersenyum pahit, kalau dia yang selalu ada di hatiku, terus kenapa aku harus menikahimu? Sally, memangnya kamu benar-benar nggak tahu perasaanku padamu. Harvey pernah melukai Selena, tetapi kebaikannya terhadap Selena juga nyata. Jika tidak, dia tidak akan mungkin selalu enggan melepas Selena. Itu berarti cuma keinginan sesaat agar membuatku marah. Sudah dua tahun berlalu, meski pernikahan ini sudah berakhir, Selena masih ingin mendapatkan penjelasan untuk dirinya. Harvey mendadak memeluk Selena, yang membuat Selena mampu mendengar helaan nafas Harvey yang berada di sebelah telinganya. Sally, aku akan memberitahumu semuanya tentang kami, tapi bukan sekarang. Sally, kamu mau percaya padaku untuk yang terakhir kalinya. Harvey menambahkan karena sepertinya dia takut ditolak, jangan dengarkan apa yang ditulis oleh para pemasar di luar sana tentang tambatan hati atau semacamnya itu. Bagiku, dia cuma adik yang tumbuh di lingkaran kita, tapi... Harvey tiba-tiba mengangkat kepalanya, tatapan matanya bertemu dengan mata Selena, sebenarnya aku memiliki tambatan di hatiku. Bukan Agatha, melainkan, Selena melihat tatapan Harvey yang penuh gairah, bahkan detak jantungnya menjadi tidak teratur. Bunga Sakura dan kunang-kunang terbang di sekitar mereka berdua. Segala sesuatu di tempat ini begitu indah hingga membuat kebencian Selena terhadap Harvey menjadi kabur. Harvey baru saja akan berbicara, tetapi ponsel di sakunya terus bergetar. Pulau yang tenang, di malam hari bahkan burung-burung pun sudah bertengger, hanya terdengar suara getaran yang tersisa. Angkat saja, ucap Selena dengan datar. Harvey melihat ponselnya sekilas, itu Chandra. Pada saat ini, orang yang menghubungi Harvey jelas menyampaikan hal yang penting, jadi dia harus mengangkat teleponnya, Halo. Tuan Harvey, terjadi masalah. Harvey tidak tahu jalur mana yang bermasalah, dia menatap ke arah Selena, lalu pergi menjawab telepon di samping. Angin laut yang menerpa wajah juga membuat pikiran Selena yang sementara tadi terasa panas, kini menjadi sedikit jernih. Dia tersenyum sinis, kemudian berbalik pergi. Sampai saat ini, apakah penting bagi Selena siapa tambatan yang ada di hati Harvey? Setelah Harvey menutup telepon, dia ingin melanjutkan ucapannya barusan, tetapi sosok Selena sudah menghilang. Hanya ada kunang-kunang yang terbang di sekitar, serta lampu kunang-kunang yang diletakkan di jalanan batu berwarna biru. Harvey dengan cepat mencarinya, melihat Selena sedang bersandar di kepala tempat tidur sambil membaca buku. Ketika Harvey masuk, Selena bahkan tidak meliriknya. Sally, maaf, aku harus pergi. Suara Harvey terdengar tergesa-gesa, lain kali aku pasti akan menemanimu menyelam. Selena kembali membalik halaman, dia dengan acuh tak acuh menjawab secara singkat, Hem. Harvey duduk di tepi tempat tidur, lalu meraih tangan Selena dan dengan cemas berucap, Sally, aku tahu kamu marah karena aku menyekapmu di pulau ini. Aku nggak mau menipumu. Dibandingkan dengan keegoisanku, aku lebih mengharapkan keselamatanmu. Aku mendapati kalau kelompok orang itu terkait dengan poison bug. Selena baru melirik sejenak, apa itu poison bug? Sebuah organisasi farmasi internasional yang terdiri dari buronan dari berbagai negara. Mereka bukan orang-orang baik, mereka bisa mengambil ribuan nyawa untuk eksperimen mereka dan beroperasi di berbagai negara, bahkan berhubungan dengan banyak konglomerat. Ada juga pejabat tinggi yang terlibat dalam kegiatan ilegal demi meraih keuntungan. Para pejabat ini memberikan kemudahan dan perlindungan untuk mereka. Selena amat terkejut, tidak heran dia sama sekali tidak bisa menyelidiki masalahnya, ternyata ini adalah sebuah organisasi yang begitu hebat. Aku curiga ada orang di negara kita yang bersekongkol dengan mereka. Jadi, aku harus mencari tahu keberadaan mereka supaya nggak ada kabar yang hilang, Sally, meski aku nggak tahu tujuan mereka masuk ke grup Irwin, grup Irwin beroperasi dengan normal selama beberapa tahun ini dan nggak ada masalah keuangan, jadi itulah kenapa aku nggak pernah menemukan keberadaan mereka, tapi mereka punya niat jahat terhadapmu. Inilah salah satu alasan kenapa aku nggak mau kamu kembali, dan ada satu alasan penting lainnya. Bersambung ke bab 321. Terima kasih.